datang dari Fauzan dari Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib izin bertanya yang pertama bagaimana hukumnya menjilat bibir saat puasa Habib yang kedua air ludah yang boleh ditelan itu yang seperti apa dan yang ketiga bagaimana hukum membersihkan kotoran di lubang-lubang yang di tubuh kita Habib ketika sedang berpuasa Syukron ama jilat bibir ya mungkin ketika bibir kita kering kita kita basahi dengan ludah kita eh selama bibir itu kering dan tidak ada sesuatu yang berpisah yang menempel di bibir kita seti perempuan ada lip pakai lipstick mungkin atau ada orang bibirnya bermasalah maka dia pakai untuk seperti krim pelembab bibirnya selama tidak ada itu semua maka nggak ada masalah tapi kalau ada lipstick bagi perempuan atau krim bagi seseorang yang bibirnya bermasalah jika dia basahi bibirnya akan masuk ke mulut itu krim atau sebagian dari krim baik itu rasanya dan lain-lain Hai jika bisa diludahkan maka nggak ada selesailah masalah nggak ada masalah tapi kalau dia kita telan itulah baru timbul masalah bisa membatalkan puasa baik ludah eh air liur yang boleh kita telan selama tidak berpisah dari mulut kita air liur yang masih di dalam mulut kita silahkan anda telan berapa banyak pun air liur itu tapi kalau sudah berpisah dari mulut kita bahannya ada benang masuk itu kita masuk ke mulut kita menurut benang itu kita tarik basahkan kemudian kita masukkan lagi ke mulut kita itu udah harus kita keluarkan belum batal harus kita keluarkan harus kita ludahkan tapi kalau kita telan baru itu ngomong batal karena kalau masih masuk ke mulut belum dikatakan batal batal jika kita udah masuk ke perut kita Hai yang ketiga tadi apa yang ketiga adalah lubang-lubang membersihkan lubang silahkan selama dibatas masih dalam dohir ya belum udah masuk ke batin mulut kita lubang-mulut bumor sikat gigi boleh walaupun tentang makro dan seterusnya itu bab lain atau hidung lubang dohirnya ini kita bersihkan boleh telinga dohirnya boleh tapi kalau sampai ke dalam mulut sampai ke tenggorokan sini ha kemudian hidung sampai ke batas batin dalam telinga sampai ke dalam itu baru batal selama di haddu dahir masih di luar itu diperbolehkan